Intro Sejak tahun 1997, Program Intensif Bahasa Arab didirikan Menyusul berikutnya Program Intensif Bahasa Inggris Yang keduanya diwajibkan Bagi seluruh mahasiswa Dari berbagai macam program Studi dan fakultas Kedua program ini menjadi cikal Bakal lahirnya pusat pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Seiring bertambahnya mahasiswa asing Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada tahun 2016 Dibentuk unit Bahasa lain BIPA Bahasa Indonesia bagi Penutur asing Pada tahun yang sama Juga didirikan Unit-unit bahasa lainnya Seperti CLCC Chinese Language and Culture Center Dan Bahasa Persia Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Memiliki visi untuk menjadi Pusat Pengembangan Bahasa Unggul Beraputasi Internasional Dalam pembelajaran Penerjemahan Dan pengetesan berbahasa asing Dan BIPA Pusat Pengembangan Bahasa Memiliki beberapa program Untuk mencapai visi dan misinya Yaitu Pembelajaran Bahasa Arab Bagi seluruh Mahasiswa baru Pada tahun pertama Dan pembelajaran Bahasa Inggris Bagi mahasiswa Tahun kedua Bagi mahasiswa asing Yang menempuh pendidikan Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Diwajibkan untuk Mengikuti Pembelajaran BIPA Sebelum mengikuti Perkuliahan secara regular Pada fakultas Dan program studi Masing-masing Dalam hal pelayanan Kepada masyarakat Pusat Pengembangan Bahasa Memberikan kursus Bahasa asing Bagi Sifitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dan masyarakat umum Yang diselenggarakan Dalam waktu-waktu tertentu Selain itu Pusat Pengembangan Bahasa Juga melayani Penerjemahan dokumen Berbahasa Arab Inggris Mandarin Persia Dan juga Indonesia Pusat Pengembangan Bahasa Juga menyediakan tes Berstandar Bahasa Arab Ikhtibar Al-Lugo Al-Arabiyah Al-Miyari Setara Tuval Dan tes Berstandar Bahasa Inggris Tes of English Proficiency Setara Tuval Yang dapat diikuti oleh Sifitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dan masyarakat umum Dalam pengelolaannya Pusat Pengembangan Bahasa Memiliki struktur organisasi Yang terdiri dari Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Selalu mendorong para dosen Selalu mendorong para dosen untuk berkarya Dan berprestasi Dalam berbagai bidang Serta menjalin kerjasama antar lembaga Di antara karya dan prestasi yang telah diraih adalah Mendapatkan rekor muri pada tahun 2022 Atas program intensif pembelajaran bahasa Arab terlama di Indonesia Sejak tahun 1997 Pada tahun 2018 Pada tahun 2018 Mayoritas dosen pengajar telah tersertifikasi Sebagai pengajar bahasa Arab bagi non-Arab oleh Al-Arabiah Liljami Riyad Pada tahun 2022 30 dosen tersertifikasi internasional Sebagai pengajar bahasa Arab bagi non-Arab oleh Markas Lisanul Arab Mesir Di tahun yang sama 25 dosen tersertifikasi internasional Dalam kompetensi bahasa Inggris oleh Cambridge Buku Ajar Al-Arabiah Liljaya Jilid 1-4 Yang disusun oleh tim pengajar bahasa Arab Pada tahun 2017 Dan tercatat pada haki tahun 2018 Kamus ALH dan Kamus Hati Buku Ajar Practical English Buku Ajar Survival English Buku Ajar Workbook English for Communication Buku Test of English Proficiency Theories and Practice Buku Ajar BIPA Buku Ajar Bahasa Mandarin Aplikasi Hati Haya Arobia Tafoulian Electrounian Adalah aplikasi berbasis website Yang dikembangkan oleh dosen pusat bahasa Win Maulana Malik Ibrahim Malang Dan dapat diakses menggunakan smartphone, tablet, atau laptop Aplikasi ini satu-satunya yang dikembangkan oleh PT KI di Indonesia Aplikasi Bari Bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia Aplikasi ini terdiri dari 3 materi ajar Bahasa Arab, Inggris, dan BIPA Journal of English for Academic and Specific Purpose Terakreditasi Nasional Sinta 4 pada tahun 2023 Luga Wiat Jurnal tentang Pembelajaran Bahasa Arab Terakreditas Nasional Sinta 5 pada tahun 2022 Di antara prestasi mahasiswa yang telah diraih adalah Tahun 2022 Juara 1 Lomba Menyanyi Arab Semarak Festival Arab 12 Universitas Negeri Jakarta Di tahun yang sama Jadi juara 2 Lomba Puisi Berbahasa Arab Tingkat Nasional Ditambah lagi juara 2 Lomba Vlog Berbahasa Arab Konsorsium Pusat Bahasa PT KIN se-Indonesia Tahun 2019 Juara 1 Pop Arab Dan juara 1 Kaligrafi Tingkat Nasional Sahara Uin Sunan Gunungjati Pada tahun 2018 Juara 1 Gina Arobi Tingkat Nasional Festival Jazira Arab Pusat Pengembangan Bahasa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga Baik dalam maupun luar negeri Antara lain Al-Arabiah Liljami, Riyad Saudi Electronic University, Riyad Universitas Al-Azhar, Mesir Markas Lesanul Arab, Mesir Indonesia International Education Foundation di Jakarta Poltekas Malang Dan beberapa institusi negeri dan swasta lainnya Beberapa sarana dan prasarana pusat pengembangan bahasa adalah Gedung perkuliahan Ruang kantor Laboratorium bahasa Dan laboratorium bahasa terkomputerisasi Ruang rapat Aula pertemuan Musola Pentri Dan ruang laktasi Ada pun kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pusat pengembangan bahasa adalah Mukoyam Arobi Musabako Bainal Fusul Hafla Tahoruj English Exposure Graduation Day Kursus bahasa asing Pelatihan penulisan jurnal berbahasa asing Bulan bahasa Dan festival budaya Indonesia bagi mahasiswa asing Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkaya proses kegiatan pembelajaran Dengan memegang prinsip 3M Menyenangkan Memudahkan Dan membisahkan Dan membisahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton